Salam sejahtera bagi saudara seiman dimanapun berada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami boleh menikmati berkatmu. Saat ini kami akan menikmati firmanmu. Biarlah kuasa roh kudus memberi kami pengertian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini diambil dari kitab masmur pasal yang ke-111 ayat yang ke-4. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Yang membawa keselamatan dan keberuntungan. Perbuatan Allah yang penuh dengan keajaiban menjadi peringatan. Allah melakukan kebajikan. Sebab Allah adalah pengasih dan penyayang. Perenungan bagi kita saat ini. Benarkah Tuhan baik? Ternyata Tuhan bukan hanya baik. Tetapi Tuhan sungguh sangat teramat baik. Karena kebaikan Tuhan, ia melakukan keajaiban. Berinkarnasi menjadi manusia. Untuk menyelamatkan saya dan saudara sekalian. Pemazmur saat ini mengajak kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang dilakukan dengan penuh keajaiban. Tuhan, bersaksi tidak perlu berbohong. Tidak perlu melebih-lebihkan. Tetapi bersaksi, mari menceritakan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jikalau di tahun 2020, dunia berkulung karena pandemi COVID-19. Tapi hingga saat ini, hidup kita tetap terpelihara oleh Tuhan. Mari kita saksikan. Itu adalah perbuatan Tuhan yang ajarin. Kita bisa menikmati dunia ciptaan Tuhan. Menghirup udara. Dan punya kesempatan melakukan kebaikan. Bersaksi bukan hanya di gereja. Bukan hanya dalam kelompok persekutuan. Tetapi kita punya banyak wadah tempat kita bersaksi saat ini. Termasuk kemajuan teknologi. Di media sosial kita. Mari kita buat status sebagai ungkapan rasa syukur akan kebaikan Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang hidup dengan hati yang berhikmat. Dan mulut yang penuh dengan puji-pujian. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Karena itu mari hidup takut akan Tuhan. Sehingga kita beroleh akal budi. Dan ungkapan yang kita sampaikan. Tuhan adalah ungkapan rasa syukur dan mulut yang kita miliki. Untuk menyampaikan pujian bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.